Angin puting beliung merusak puluhan rumah di Kabupaten Ciamis. Seorang warga terluka akibat tertimpa atap rumah. Rekaman video amatir ini mengabadikan angin puting beliung yang melanda kawasan Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di kecamatan Kawali, Senin Petang. Kencangnya tiupan angin menyapu pepohonan dan rumah warga yang dilalui. Sedikitnya tiga kecamatan, yaitu Kawali, Lumbung, serta kecamatan Cisaga, terdampak angin puting beliung ini. Kecamatan Cisaga yang berbatasan langsung dengan kota banjar terdampak paling parah. Berdasarkan data pemerintah kecamatan Cisaga, ratusan pohon tumbang dan 72 rumah rusak. Seorang warga bernama Yaya tertimpa reruntuhan atap dan mengalami retak tulang bagian bahu. Korban juga harus mengungsik rumah kerabat akibat rumahnya hancur. Setelah dihitung oleh Pak Kepala Desa dengan perangkat dan petugas dari BPPD, yang kami data baru 72 ya, Pak Gua? 72 rumah dari 72 itu masih belum bisa ditentukan, yang berat, yang sedang, berapa belum bisa ditentukan. Sebuah kandang ayam yang tak jauh dari permukiman warga juga ambruk dan rata dengan tanah. Angin kencang ini juga menyebabkan pasukan listrik terganggu dan padam total hingga selasa siang. Ratusan warga yang terdampak terpaksa mengungsi. Jadiannya kemarin gimana, Bu? Jam 3 jatuh. Jam 3 ya. Itu gimana, Bu? Hujan atau apa? Hujan, angin. Sekarang iya. Besar anginnya, Bu? Petir, iya besar. Jadian ibu lagi dimana? Di rumah. Rumah. Dua sama anak. Suami gak ada. Dia di tengah, di rumah, di tengah, di dunia, terus kubrak, dia lompat ke dapur. Padahal ayah emperna nuali, penek gitu. Lompat ke dapur? Iya. Sama siapa itu waktu itu? Ke depan saya sering murang kalih gitu. Sama anak-anak? Iya, seanak-anak. Tapi gak ada luka, gak ada yang luka, gak ada yang luka. Enggak, gak ada yang luka. Itu rumah anginnya besar? Uh, agung kacih ada apa? Ada munus itu, muih. Muter anginnya, Bu? Umun, umun. Petugas kepolisian dan TNI dibantu warga sekitar masih berusaha memindahkan pohon yang menimpa rumah warga. Petugas juga membangun tenda pengungsian untuk korban yang rumahnya rusak berat. Deden Rahadian, Ciamis, Jawa Barat.